Mandi setelah berolahraga atau berkegiatan berat memang sangat menyegarkan. Saat mandi, tubuh jadi bersih, badan yang kotor dan bau pun akan kembali segar. Yap, mandi setelah melakukan kegiatan yang membuat tubuh kotor dan bau memang dianjurkan. Namun sebaiknya jangan langsung mandi saat badan masih berkeringat ya. Hal ini karena alih-alih jadi menyegarkan, tubuh justru bisa terkenak dampak negatifnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jangan langsung mandi saat masih berkeringat Saat berkeringat, itu tandanya suhu tubuh sedang tinggi atau panas. Hal ini karena tubuh mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh dengan lingkungan. Kalau tubuh yang masih panas terkena air dingin, kita bisa menginggil kedinginan. Selain itu, suhu dingin bisa membuat pembuluh darah mengecil dan membuat suhu tubuh jadi terus naik. Akibatnya, panas di tubuh akan terus tertahan dan pembuluh darah bisa mengalami gangguan. Lalu, bagaimana cara mandi yang benar setelah berkegiatan? Segera mandi yang benar setelah berkeringat Setelah berkegiatan dan tubuh mengeluarkan keringat, kita memang jadi enggak sabar untuk segera mandi. Namun, sebaiknya tunggu beberapa saat sampai suhu tubuh kembali normal. Kalau kita berkeringat setelah bermain atau pulang sekolah, duduklah lebih dulu dan minum air putih. Sedangkan setelah melakukan olahraga yang berat, sebaiknya lakukan pendinginan lebih dulu. Setelah berkeringat hilang dan suhu tubuh kembali normal, mandilah dengan menggunakan air yang sesuai dengan suhu tubuh. Mandi dengan air hangat dan air dingin sama-sama punya manfaat baik untuk tubuh. Suhu air yang hangat bisa mengurangi kegejangan pada otot setelah seharian berkegiatan. Sedangkan mandi air dingin bisa melegakan otot dan kelelahan atau cedera. Nah, itulah bahaya mandi dalam keadaan berkeringat. Mandi adalah salah satu cara untuk tetap menjaga kebersihan badan kids. Selain itu, mandi juga bisa melindungi diri kita dari berbagai bakteri dan virus yang bisa menyebabkan penyakit. Dalam sehari, kita dianjurkan mandi paling enggak sebanyak dua kali, yaitu di pagi dan sore hari. Namun, karena jadi salah satu hal yang dilakukan sehari-hari, bukan berarti kita sudah mandi dengan benar ya. Tanpa disadari, ternyata ada beberapa kebiasaan saat mandi yang justru berbahaya bagi kesehatan lho. Wah, apa saja kebiasaan-kebiasaan itu ya? Memakai sembarang sabun Biasanya, kita akan memakai sabun apa saja yang tersedia di kamar mandi tanpa mengetahui kandungannya. Padahal, sabun tanpa kandungan pelembab bisa membuat kulit jadi kering kids. Oleh karena itu, coba cek lagi kandungan sabun kalau akan menggunakannya ya. Enggak, membilas dengan benar Sisa sabun dan sampo yang tertinggal di kulit bisa menyebabkan iritasi dan menyumbat pori-pori. Maka dari itu, bilaslah tubuh dengan bersih saat mandi. Menggosok kulit kepala dengan kuku jari Menggosok kepala dengan kuku jari memang biasa kita lakukan. Eits, tapi ternyata hal ini bisa menyebabkan kulit kepala jadi terkelupas dan luka lho. Sebaiknya gunakan ujung jari untuk menggosok kepala agar lebih aman. Jangan lupa lakukan hal ini kalau sampo sudah menghasilkan banyak busa. Terlalu lama, mandi dengan air hangat Mandi dengan air panas memang bisa membantu menghangatkan tubuh, tapi juga bisa membuat kulit jadi kering. Suhu air yang terlalu panas bisa melebarkan pori-pori dan mengikis minyak alami yang dibutuhkan kulit. Waktu ideal untuk mandi air panas adalah 5-10 menit. Menggosok tubuh terlalu keras Mungkin kamu berpikir kalau menggosok tubuh keras-keras bisa membuat badan semakin bersih. Namun hal ini justru kebalikannya, kids. Saat menggosok tubuh terlalu keras, baik itu menggunakan telapak tangan atau spons mandi, hal itu bisa menghilangkan pelindung alami kulit lho. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya!